Intro Oke, kita bahas yang pertama Mengapa kita perlu impian? Pikiran itu kerjanya luar biasa pendengar Anda mungkin pernah melihat perang ya Katakanlah perang Iran-Irak Atau waktu Amerika menyerang Afganistan juga Apa yang terjadi? Mereka pada saat mau meluncurkan itu misil Atau perlu dikendali Mereka akan mengunci dulu sasaran Barulah misil diluncurkan Pikiran bekerja persis sama seperti itu Kita butuh satu target yang akan kita capai Kebanyakan orang Mereka bilang begini Kalau saya tanya Ada yang biasanya ke tempat saya Pak Adi minta tolong dong Kasih tips bagaimana melangkah sukses Saya bilang Number one Anda punya enggak daftar impian tertulis? Mereka bilang Kalau impian mah saya punya pak Saya bilang ditulis enggak? Enggak pak Jadi saya cuma ingat-ingat Itu mah bukan impian Saya bilang itu hayalan Jadi Anda enggak serius dengan impian Anda Dengan hidup Anda? So nomor satu Harus punya impian Dan harus tertulis Impian ini adalah target Yang kita berikan kepada pikiran kita Khususnya pikiran bawah sadar Untuk mengejarnya Jadi kalau kita enggak ada target Bagaimana? Bisa mencapainya Coba Anda bayangkan Kalau orang main basket ini Ada dua tim main basket Di NBA Anda nonton di TV Kemudian Mereka bermain Lari sini, lari sana Rebut bola Dribble segala macam Tapi enggak ada ring Yang enggak ada gawangnya Gimana coba? Atau Anda nonton sepak bola Mungkin Anda nonton Seperti baru-baru ini Barcelona lawan Manchester United Anda bisa bayangkan Mereka lari sini Lari sana Dan apa yang terjadi? Di ujung sana itu Tidak ada gawang Asik enggak permainan ini? Enggak asik itu Ya Jadi nomor satu Harus punya impian Nah, impian ini Harus personal dan bermakna Apa maksudnya? Impian itu Jangan ikut-ikut Punyanya orang Anda harus membuat Impian sendiri Berdasarkan Kebutuhan Anda Berdasarkan Tujuan hidup Anda Jangan pernah ikut-ikut Jadi kalau Anda Ingin rumah yang kecil Misalkan Yaudah Kalau itu personal Dan bermakna bagi Anda That's fine Enggak perlu rumah besar Ya Nah, cuma begini Untuk impian itu Kita harus Membuat Daftar Pada delapan aspek Kehidupan Agar seimbang Nomor satu Kita perlu buat target Pada aspek Spiritual Kita ingin menjadi Manusia seperti apa Kalau saya bicara spiritual Saya tidak bicara ritual ya Itu Anda harus ngerti Maksud saya Spiritual itu kita Tahun ini kita akan Jadi manusia seperti apa Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Lima tahun Sepuluh tahun Lima belas Dan dua puluh tahun Kita akan jadi Manusia seperti apa Yang kedua Aspek finansial Nah Berapa Income Atau penghasilan Yang ingin kita dapatkan Ya katakanlah Pada akhir tahun ini Tahun depan Mau berapa Lima tahun lagi Bagaimana Kemudian Sepuluh tahun lagi Jadi kita perlu membuat Target Penghasilan Yang ingin kita capai Nomor tiga Impian atau target Di bisnis dan karir Banyak orang yang Kalau bekerja Yah Pokoknya asal bekerja Mereka tidak pernah Membuat target Ini juga salah Bukannya kita ini Sombong Atau kita ini Kemaruk ya Artinya serakat Tidak Kita perlu Membuat target Pencapaian Sehingga Pikiran bahwa sadar kita Bisa membantu kita Menarik hal-hal Yang kita butuhkan Untuk mencapai target itu Kemudian Aspek keluarga Misalnya Kalau Anda belum Berkeluarga Keluarga seperti apa Yang ingin Anda Bina Kemudian Jika Anda Sudah berkeluarga Katakanlah Kehidupan keluarga Seperti apa Yang ingin Anda Miliki atau jalani Misalkan Pengen punya anak Berapa Pasangan cukup satu Jangan dua Satu saja sudah cukup Bagaimana Misalkan anak laki Pengen punya berapa Anak yang perempuan Berapa Perlu kita buat target Terus Planning keluarga Kedepan Seperti apa Itu perlu dibuat Anda harus tulis itu Kemudian Bagaimana dengan Perkembangan diri Perkembangan diri kita itu Tentunya pada Aspek mental Aspek fisik Dan sama juga tadi Aspek spiritual Kita harus tulis itu Kemudian Bagaimana dengan Impian di aspek Petualangan Atau wisata Anda mau pergi kemana Apakah hanya Liburan ke Bali Atau Anda Liburannya ke puncak Seperti orang-orang Surabaya Mereka Surabaya Tretes Surabaya Batu Nah lebih dari itu Cobalah Punya impian yang lebih jauh Ya Sepalian tidak Minimal ke Singapur Singapur loh Ya bukan Singapur di dapur Anda pergi ke Singapur Atau mungkin ke Australia Atau mungkin Ke Timur Leste Mungkin Kalau Anda kepingin Timur Leste pun luar negeri Sekarangnya Orang bilang Alah dimulai setelah aja Mau ke sana Ngapain Ini kan personal yang bermakna Nah siapa tahu Anda punya relasi Atau keluarga di sana Kan Bagaimana dengan Sosial Hidup yang bermakna adalah Apabila kita bisa Bermanfaat Tidak hanya bagi diri sendiri Tapi juga lingkungan kita Betul gak Jadi target-target pencapaian Apa yang Anda inginkan Tadi teman saya Pak Agus Yang membawa ke sini Di mobil cerita Beberapa waktu lalu Dia melihat Ada orang yang Bawa mobil Kemudian Pas disetopan Tiba-tiba mengeluarkan Beras 5 kilo Satu bungkus 5 kilo Dan dibagi-bagikan Kepada orang-orang Apakah Anda juga ingin Seperti itu Atau mungkin Anda ingin Bantu fakir miskin Atau Anda ingin Katakanlah untuk Menyumbang Membangun tempat-tempat Ibadah It's up to you Atau mungkin Manti asuhan Itu semua terserah Anda Paling tidak kita perlu Target untuk itu Dan kemudian Yang terakhir Bagaimana dengan materi Materi maksudnya apa Bisa rumah Bisa mobil Biasanya saya juga menyebutnya Sebagai mainan Ingat waktu kita kecil Kalau Anda seorang pendengar Anda seorang bapak-bapak Atau seorang pemuda Ingat waktu kecil Kita sebagai anak laki-laki Mainan kita apa? Mainan kita Mobil-mobilan Betul tidak? Kita pakai kotak kardus Ya Biasanya kardus rokok Begitu Kemudian kita Berimajinasi Seakan-akan kita lagi Naik mobil BMW Naik mobil Mercy Ya Atau kita pakai ini Kulit jeruk Bali Anda ingat itu? Nah Kita tarikan dengan bangganya Kita ngomong sama teman kita Ini mobil saya Anak kecil adalah Makhluk yang begitu luar biasa Kenapa? Mereka berani bermimpi Tanpa batas Tapi setelah kita dewasa Kita harus belajar lagi Untuk bermimpi Kita ini takut bermimpi Karena kita bertemu dengan Realita Nah Itu yang buat kita takut Jadi ada ingat Waktu kecil kita main mobil-mobil Sudah besar bagaimana? Kita main mobil beneran Betul tidak? Bagaimana dengan Ibu-ibu atau Wanita-wanita Waktu kecil ingat Main masak-masakan Main rumah-rumahan Main jual-jualan Main anak-anakan Coba Kalau setelah dewasa Punya rumah beneran Ya Punya usaha Punya dapur yang bagus Dan juga punya anak kan Waktu kecil anak-anakan Sudah besar punya anak beneran Begitu lu Jadi Kita perlu membuat target Dan sekali lagi Target ini haruslah Sesuatu yang bersifat Personal Dan bermakna Hidup yang saya jalani Dengan istri saya Hidup yang saya jalani Sekarang ini Itu Kami desain Tahun Sembilan lima Ya Jadi Sekarang kalau saya menjalani Sebagai seorang pembicara Penulis buku Seorang trainer Dan juga seorang Praktisi bisnis Itu kita sudah Rencanakan sejak Tahun 95 Dan satu hal Impian itu Harus selalu Di update Ingat itu Mengapa? Karena kita membuat Suatu Daftar impian itu Kan berdasarkan Level kesadaran kita Pada saat itu Bener gak? Satu contoh nih Misalnya dulu tuh Waktu masih muda ya Kita namanya Cowok nih Kalau masih muda kan Kepingin apa? Moge Motor gede katanya Wah Itu yang merek Harley Davidson Itu ya 1100 cc Atau Punyanya Honda Yang Golden Wings Atau Sedang mobil yang Ceper dan tidak Pakai tutup Kenapa? Kalau kita ngebut 0 sampai 100 Itu butuh Waktu 3 detik Saking ngebutnya Semua keriput kita tuh Bisa hilang Tau gak ketarik angin Jadi itu begitu Luar biasa Kita impiannya Seperti itu Tapi setelah Berkeluarga Udah gak cocok tuh Kita kepengen Mobil yang Bisa untuk Keluarga kita Ya gak usah Terlalu mewah lah Naik Lexus Atau lain kruser Cukup lah Begitu kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton